selamat menikmati harus memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran penulis oleh karena itu suatu kalimat haruslah memiliki kesepadanan kecermatan diksi, kehematan kelogisan, kesejajaran dan ketegasan oke, unsur yang pertama adalah kesepadanan suatu kalimat disebut sebagai kalimat yang efektif ketika dia memiliki unsur-unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek dan keterangan tapi unsur wajib yang harus dimiliki setidaknya adalah subjek dan predikat jadi meskipun objek dan keterangan tidak ada kalimat tersebut tetap disebut sebagai kalimat efektif ada contoh yang salah di slide ini kita menemukan ada kalimat yang diawali dengan kata hubung bagi bagi semua mahasiswa UMY harus membayar uang kuliah maka kalimat tersebut tidak efektif bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kalimat yang efektif kita harus menghilangkan kata bagi nah jadinya kalimat ini akan berubah semua mahasiswa UMY harus membayar uang kuliah semua mahasiswa UMY berkedudukan sebagai subjek harus membayar yaitu berkedudukan sebagai predikat uang kuliah berkedudukan sebagai objek nah contoh selanjutnya Ahmad itu dia berkedudukan sebagai subjek pulang berkedudukan sebagai predikat bekerja berkedudukan sebagai objek lalu ke daerah asalnya berkedudukan sebagai keterangan tempat nah yang perlu diperhatikan juga bahwa kita harus berhati-hati dengan kehadiran kata yang di depan predikat karena ini akan membuat kalimat kita menjadi tidak efektif contohnya sekolah kami yang terletak di depan bioskop perdeka kalimat ini belum selesai karena hadirnya kata yang ini maka rentetan kata dari sekolah hingga berdeka kedudukannya tetap jadi subjek meskipun sepanjang ini jadi untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif kita harus menghilangkan kata yang maka kalimat ini menjadi sekolah kami terletak di depan bioskop perdeka sekolah kami berkedudukan sebagai subjek terletak menjadi predikat di depan bioskop perdeka menjadi keterangan tempat selanjutnya adalah kecermatan kita dalam memilih kata atau diksi jadi kesalahan pemilihan kata itu bisa membuat kalimat kita ambigu atau menimbulkan makna dan juga tafsiran ganda misalnya dalam contoh kalimat di bawah ini mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu nah yang terkenal itu siapa? mahasiswanya atau perguruan tingginya yang terkenal? mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah udian mobil dari salah satu bang swasta nasional nah karena kalimat tersebut terdengar ambigu ya menimbulkan tafsiran ganda maka ada opsi yang lain yang bisa kita gunakan untuk menulis gagasan kita dalam karya ilmiah nah kita harus menghindari nih membuat kalimat kita ambigu maka kita bisa ubahnya menjadi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah undian mobil dari salah satu bang swasta nasional jadi dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa yang terkenal itu adalah perguruan tingginya gitu jadi kita harus selalu membiasakan diri ya untuk mengoreksi pilihan kata yang kita gunakan dalam karya ilmiah kita gitu kita harus menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna ganda kita juga harus menghindari penggunaan kata ganti persona seperti iya kamu mereka dia dan seterusnya karena itu hanya akan bisa membuat bingung baca kita baca tulisan kita mungkin saja pembaca kita akan bertanya-tanya begitu ya dia yang dimaksud oleh penulis ini siapa ya atau misalnya kata ganti mereka ini yang ada di artikel ini merujuk kepada siapa begitu nah jadi sebisa mungkin kita harus menghindari penggunaan kata ganti persona tersebut ya kemudian juga kita harus memperhatikan bahwa kata adalah iyalah merupakan itu hanya digunakan untuk kalimat-kalimat definitif gitu nah contoh dari kalimat definisi itu apa misalnya nih ada kalimat KBBI adalah kamus yang berisikan lemah-lema dalam bahasa Indonesia jadi sebuah kalimat yang isinya adalah pengertian gitu ya dari suatu konsep maka itu disebut sebagai kalimat definisi maka boleh sekali teman-teman untuk menggunakan kata adalah iyalah merupakan gitu oke selanjutnya harus kita perhatikan adalah kesalahan penggunaan kata hubung biasanya kita menemukan ada beberapa tulisan ilmunya yang menuliskan kata hubung intrakalimat di awal kalimat hal ini tidak diperbolehkan ya teman-teman kata hubung intrakalimat hanya digunakan di dalam kalimat kalau misalnya ingin menggunakan kata hubung di awal kalimat teman-teman bisa menggunakan kata hubung antarkalimat gitu contohnya apa kata hubung antarkalimat kita bisa menggunakan namun ya kemudian dengan demikian ada juga oleh karena itu ya kan kalau kata hubung intrakalimat contohnya apa saja disana ada sedangkan sehingga tetapi dan atau dan seterusnya gitu karena mereka adalah gabungan dari kata-kata hubung intrakalimat maka dia tidak diperkenankan untuk digunakan di awal kalimat apalagi di awal paragraf juga kita harus memperhatikan penggunaan kata di mana nah orang sering rancu ya menafsirkan kata di mana ini apakah dia berfungsi untuk menanyakan tempat atau dia digunakan sebagai kata hubung maka untuk menghindari kerancuan ini sebisa mungkin kita harus menghindarinya gitu ya kita bisa mengubahnya dengan kata hubung yang lain misalnya yang ketika pada saat dan tempat tergantung situasi makna yang teman-teman ingin bangun dalam kalimat kalian misalnya saya pergi ke pasar di mana pasar tersebut adalah pasar terbesar di kota saya kita bisa mengubah kata di mana dalam kalimat itu tadi dengan saya pergi ke pasar yang merupakan pasar terbesar di kota saya gitu selanjutnya adalah unsur kehematan kelogisan dan kesejajaran yang pertama adalah kehematan hemat dalam menggunakan kata dan perasa contohnya karena dia tidak diajak dia tidak ikut belajar bersama di rumahku nah ada perulangan kata yang sama di sana maka kita bisa memilih salah satunya saja agar ada kehematan dalam kalimat kita menjadi karena tidak diajak dia tidak ikut belajar bersama di rumahku gitu kemudian ada juga kesejajaran atau paralel ya jadi harus ada kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan gitu misalnya dalam kalimat pak guru menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan nah di sana ada bentuk ketidaksejajaran ada imbuhan me dan ada juga yang menggunakan imbuhan di begitu satunya bentuk aktif satunya bentuk pasif begitu maka kita harus membuatnya menjadi sejajar kita harus membuatnya menjadi seimbang paralel begitu jadi pak guru menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan begitu ya kemudian juga ada unsur kelogisan jadi ide kalimat itu harus mudah dipahami dan hubungan unsur kalimat harus masuk akal begitu misalnya untuk mempersingkat waktu kami lanjutkan acara ini bagaimana apakah waktu bisa dipersingkat jadi dalam memilih diksi kita harus memikirkan kelogisannya apakah dia bisa diterima oleh nalar maka untuk menghindari kata-kata yang bisa membuat ambigu makna dalam kalimat kita kita harus memilih diksi-diksi yang memiliki makna yang tepat karena waktu itu tidak bisa dipersingkat jadi mungkin untuk mengefektifkan waktu salah satu opsinya untuk mengefektifkan waktu kami lanjutkan acara ini itu salah satu opsi dari saya nah selanjutnya untuk menambah keefektifan kalimat kita maka ada yang namanya unsur ketegasan kata ini biasanya ditonjolkan di awal kalimat contohnya ada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi persoalan ini jadi ada unsur yang ingin kita tonjolkan dalam kalimat kita misalnya kalau kita sedang membahas artikel tentang tempe maka unsur apa yang ingin kita tonjolkan misalnya tempe kita tonjolkan dengan memberikan penekanan di awal kalimat jadi fungsinya dalam paragraf tersebut akan menjadi ide pokok selanjutnya ada juga urutan kata yang bertahap misalnya bukan seribu sejuta atau seratus melainkan berjuta juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak telantar jadi memang disana ada kata-kata yang bertahap jadi seribu sejuta dan seratus ini bisa menambah ketegasan dalam kalimat yang digunakan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat ini penting sekali untuk meng-highlight memberikan titik penekanan untuk ide apa yang sebenarnya ingin kalian bawa dalam tulisan kalian jadi prinsip-prinsip apa saja yang harus dipenuhi ketika kita menyusun sebuah kalimat yang pertama adalah kita harus menghindari kalimat yang rancu atau tidak logis seperti ketika menjelaskan tadi untuk mempersingkat waktu karena waktu tidak bisa dipersingkat maka kita bisa mengubahnya dengan untuk mengefektifkan waktu kemudian yang kedua adalah memperhatikan kelengkapan subjek dan predikat pastikan kita tidak menggunakan kata yang sebelum predikat karena itu akan membuat susunan kalimat kita menjadi tidak memiliki subjek dan predikat yang sesuai dengan yang kita harapkan dan kalimat kita akan menjadi kalimat yang rancu kemudian yang nomor tiga adalah menghindari penggunaan dialek variasi bahasa Indonesia dan bahasa asing yang belum baku karena kita mengharapkan artikel kita untuk dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat karena ketika kita menggunakan bahasa yang baku maka bahasa tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat tidak golongan tertentu saja misalnya kita menggunakan bahasa gaul mungkin mereka yang berbeda generasi dengan kita akan berbeda pemahamannya tentang bahasa tersebut maka yang keempat adalah menghindari kalimat yang terlalu panjang terlalu pendek atau juga mengandung emosi yang selanjutnya nomor lima adalah menggunakan kata penghubung yang tepat dan bervariasi jangan menggunakan kalimat penghubung intrakalimat di awal kalimat kita bisa menggunakan kata penghubung antarkalimat misalnya namun dengan demikian oleh karena itu dan seterusnya sekian pembelajaran kita hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih